Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Vox. Sesuai permintaan teman-teman di komentar kemarin ya, Pak, tolong hitungkan atau tolong infokan kira-kira berapa sih harga satu buah kapal itu atau berapa sih biaya pembangunan untuk satu buah kapal. Nah, kebetulan kemarin saya ada minta rincian pengeluaran ya atau rincian biaya pembangunan satu buah kapal yang kami bangun di tahun 2019. Ada takut RP 2020. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan informasi ke teman-teman bahwa proses pembangunan TBRP 2020 itu menghabiskan dana sebesar apa. Nah, dengan catatan bahwa di tiap-tiap galangan atau dengan metode pembangunan itu pasti nanti akan lain-lain hasilnya. Kebetulan di galangan kami itu yang pertama dia metodenya, mati metode section. Itu pekerjaan yang kita tahu itu sangat lama sekali untuk membangun sebuah kapal dengan metode itu. Kemudian yang kedua adalah sistem gaji di perusahaan kami itu masih hitung harian ya. Tidak ada borongan, jadi kami kerjakan dengan sepenuh hati, tidak buru-buru. Sehingga pasti nanti ada selisih antara perhitungan ini dengan yang mungkin pengalaman teman-teman di luar. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan. Dari informasi yang diberikan oleh keuangan kemarin, disini didapatkan data-data. Data-data ini adalah sebagai berikut. Jadi TBRP 2020. Nah, di atas ini adalah machinery ya. Untuk mesin, jadi harga mesin, kemudian pompa-pompa, kemudian main engine dan axillary engine itu seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat. Untuk genset 30 kW itu sekitar 171 juta sekian. Kemudian untuk pompa balas itu 50, kemudian untuk pompa kebakaran itu 55, dan seterusnya. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, untuk plat dan siku, plat dan siku untuk takbot ini sekitar 77,5 ton. Itu hanya plat dan siku ya, dan strip, sorry. Itu konstruksinya, itu nilainya sekitar 760 jutaan. Kemudian nongkos kirim dari Jakarta ke Pontianak itu 200 jutaan. Kemudian di bawah lagi ada instalasi pipa. Nah, instalasi pipa ini seperti perincian ini ada pipe, ada elbow, ada T-reducer, slip-on flank, ball valve, front bar, dan seterusnya. Sampai ke side glass dan pressure guards. Itu sekitar 200, ya 500 jutaan. Kemudian untuk propulsi, itu ada propeller, ass propeller, kemudian itu bearing, karena kita pakai, kok bearing apa? Liner. Jadi di tempat kami bangun kapal itu, shaftnya selalu kami lapisi dengan liner, yaitu bahannya bronze. Itu dengan angka sekitar itu, besi beton-besi beton ini untuk chain ya. Nah, sekitar 442 jutaan untuk propulsi. Oke, kemudian ke deck equipment, disitu ada hall anchor, ada stud link, dari perlengkapan jangkar, termasuk hidrolik anchor windlassnya, itu sekitar 250 jutaan. 119 juta tambah 128 juta. Kemudian biaya pengurusan dokumen impor dan pelabuhan. Jadi semua perlengkapan yang kita gunakan adalah dari Tiongkok, makanya di sini ada biaya impornya. Nah, kemudian ini ada perlengkapan, perlengkapan di inventaris, di kapal, ada blender, kompor, dispenser, TV, dan lain-lain itu 36 juta. Kemudian di sini, nah ini yang membedakan ya, upah bengkel. Upah bengkel ini dihitung 7-8 minggu, per minggu sekitar 83 juta, itu ketemunya 6,5 M. Kenapa cukup gede? Ya itu, karena disamping pembangunannya lama, dia juga abik atau karyawannya itu gajinya harian. Kemudian ada upah kantor, ada upah perencana, ini nggak tahu maksudnya apa ini. Upah juru masak, juru masak karena kita dapat makan tiap pagi, jadi selama seminggu itu kita dapat sarapan free di tempat ini ya. Itu tiap minggu, kemudian untuk makan siangnya itu hari Selasa dan hari Kamis, sehingga ada pengeluaran untuk upah juru masak. Itu lain, ini ada makan dan minum karyawan, jadi upah untuk juru masaknya 40 juta, terus untuk makan dan minumnya sendiri sekitar 171 juta. Kemudian solar untuk genset selama pekerjaan itu 478 juta, kemudian cat 159, dan juga kawat las, pembelian pasir untuk blasting, cuci pasir. Karena kita sebelum digunakan untuk blasting itu kita cuci dulu, sehingga hasilnya maksimal. Kemudian supir dan solar untuk ngambil atau beli pasir itu. LPG dan oksigen, fungsinya itu untuk potong-motong itu plat, karena kita kapalnya terbuat dari baja, makanya untuk memotongnya kita menggunakan LPG dan oksigen. Kemudian ada makan dan minum karyawan, ini mungkin sama ya di atas ini, ini kelebihan tulis ini kayaknya. Makan dan minum karyawan Desember itu sama. Kemudian pintu jendela, itu outfitting. Pintu jendela, manhole, alarm, breather valve, boat, air compressor, kemudian marine cable untuk alat-alat listrik, peralatan listrik, ada blower, segala macam, itu 1,5 M. Kemudian fireman outfit, untuk perlengkapan setelah kapal jadi ya ini sudah masuk di sini, itu 95 juta. Kemudian hidrolik steering dan kompas, e-pop, alat-alat navigasi itu sekitar 75 juta, 29 juta dan marine radar 23 juta. Lalu perlengkapan tempat tidur itu 1,5 juta. Jadi ada kasur, ada bantal itu dihitung juga sebagai inventaris, nanti masuk ke nilai kapal itu. Kemudian biaya klasifikasi dan surat-surat, yaitu ada 111,5 juta. Jadi biaya klas dan biaya dokumen yang diterbitkan oleh otoritas untuk membayar PUP dan segala macam. Kemudian karena kita tidak punya peralatan untuk bubut sendiri, makanya kita ada biaya bubut untuk SAF, kemudian MUR dan perlengkap lainnya, itu sekitar 395 juta. Nah untuk yang poin berikutnya ini, ini kita tetap masukkan di perhitungan ini ya, karena sudah dimasukkan oleh keuangan. Jadi ada sewa forklift itu selama pembangunan 74 juta, kemudian ada sewa crane 2,1 miliar sewa crane. Itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan, boleh dimasukkan tapi hitungannya bukan seperti ini. Akhirnya dampaknya yaitu biaya pembangunan atau nilai kapal itu akan semakin mahal. Kemudian keuntungan bagi galangan, diambil 10 persen. Jadi totalnya adalah 17,5 miliar untuk kapal dengan panjang 21 meter, lebar 7,8 dan mesin 2x 500 horsepower. Cukup mahal, ya karena itu tadi di samping pembangunannya itu kita masih konvensional, dan juga gaji karyawannya itu kita bayar harian. Dan juga mungkin segitu itu mungkin ada perhitungan yang miss ya, karena termasuk tadi sewa forklift dan sewa crane itu harusnya tidak dihitung seperti itu. Kita hitungnya ya mungkin baginya terlalu pendek, dibagi 10 tahun. Sedangkan forklift itu sudah berumur lebih dari 15 tahun, atau crane itu sudah berumur lebih dari 15 tahun. Oke, itu adalah perhitungan aktual yang dikeluarkan oleh PT Pelayaran Barimas untuk membangun sebuah kapal, yaitu Tabut RP 2020. Nah, sebagai perbandingan saya akan tunjukkan, tetap memakai data harga dari bahan-bahan material yang dipakai oleh kapal tadi ya. Cuma di sini akan saya sedikit ringkaskan. Ringkaskan, jadi ringkasnya ini dalam arti, karena di situ kan seperti yang teman-teman lihat, di kapal RP 2020 itu over spek. Saya bilang over spek karena dia pompa-pompa yang harusnya disaratkan hanya satu itu dipasang dua. Ya memang tidak ada salahnya, karena satu itu minimum, kita pasang lima lebih bagus. Makanya di sini dipasang dua sebagai spare. Seperti contoh, pompa balas dan bilga itu harusnya satu-satu. Satu-satu balas, bilga balas. Itu satu pompa. Kemudian GS dan fire itu satu pompa. Tapi di sini tidak. Balas sendiri dua, bilga sendiri dua, GS sendiri dua, fire sendiri dua. Jadi harusnya dua pompa di sini dipasang delapan pompa. Makanya ya itu investasinya cukup mahal. Ini bagus. Dari sisi APK bagus, karena ketika ada kerusakan atau apa tidak repot untuk melakukan perbaikan. Artinya tetap melakukan perbaikan, tapi tidak perlu buru-buru karena masih ada cadangan. Tapi untuk pengusaha-pengusaha baru atau yang baru merintis, akan sangat kerepotan. Oke, itu tadi adalah rincian biaya untuk pembangunan takput RP 2020 versi pelayaran Bahari Mas. Saya akan coba komper versi di galangan lain, yaitu nilai, nilai material atau harga pembangunan kapal itu sekitar 18 ribu sampai 19 ribu per kilo. Di situ tadi ada sekitar 77 kilo, itu 1,1 M. Nanti akan saya coba hitungkan, kita komper. Tentunya dengan harga material yang sama ya, misalnya pompa, kemudian jendela-jendela apa, saya asumsikan sama dengan yang dibeli di China. Nanti kita komper, kita kira berapa sih selisihnya. Oke. Nah, ini adalah rincian dari yang sudah kita sederhanakan. Jadi hal, hal di sini nilainya hal itu ada plat, siku, dan strip. Itu kita anggap hal. Itu 1,1 miliar, kemudian machinerynya adalah 1,4 M. Kemudian piping, itu 509, kemudian electricity, itu 3,36. Kemudian deck equipment, 2,2, itu termasuk peralatan listrik ya. Kemudian coating, 159, saya ambil angka yang sama dengan yang tadi. Kemudian manpower, manpower di sini, itu tadi kenapa saya sebutkan bahwa pembangunan kapal di Pontianak sekarang itu, kalau materialnya 10 rupiah, maka biaya pembangunannya adalah 10 rupiah. Makanya di sini nilainya sama, antara hal dengan manpower. Kemudian FASGAL, FASGAL itu seperti sewa forklik, sewa krain, itu selama pemakaian sekitar 600 juta atau 568 juta. Kemudian navigasi equipment, radar, kompas, ekosonder, segala macam, itu sekitar 223 juta. Kemudian sertifikasi, kita ambil nilai yang sama, 119 juta. Ini, totalnya hanya 7,5 M. Kenapa beda? Karena di sini ada manpower tadi. Manpower tadi yang diberhitungan Baharimas itu adalah 6,5 M, tapi di sini hanya 1,1 M. Begitu juga dengan peralatan, machinery, kita kecilkan, di sini kita 50 persen. Karena tadi kan masing-masing 2, ini kita kasih minimum saja. Yang penting sudah approve atau sudah sesuai dengan rules dan ketentuan dari pemerintah. Oke, jadi nilainya 7,4 dan 17. Teman-teman bisa membandingkan ya, kapal yang dibangun oleh Baharimas dan juga kapal yang dibangun oleh galangan lain. Galangan lain saya tidak menyebutkan, ini saya hanya asumsi saja dari pengalaman yang sudah saya tanyakan ke teman-teman pemilik galangan, bahwa pembangunan kapal itu saat ini sekitar 18.000 sampai 19.000 per kilo. Oke, jadi bisa dibayangkan ya, nilai sebuah kapal dengan ukuran tersebut 21 meter. Tentunya makin gede juga nilai investasinya akan semakin besar juga. Oke, terima kasih. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur lah seperti biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.